100 Maknyus Bali adalah komitmen saya untuk memajukan kuliner tradisional Nusantara Jadi ini adalah beberapa seri, yang pertama adalah Nusantara semuanya, yang kedua Jakarta, yang ketiga ini Bali Jadi kita tampilkan resep-resep tradisional Bali, termasuk yang sudah mulai gak populer lagi, saya ingin populerkan Nah tentu usaha membuat buku ini gak gampang ya, satu untuk kita menyelidiki, turun ke bawah, belusukan lah istilahnya gitu ya Kita perlu biaya, nah kita beruntung sekali kita dapat mitra kerja yang sangat mendukung Yaitu PT Multibintang Indonesia, yang kebetulan sedang meluncurkan Radler dengan rasa yang baru Maka kami disponsori, nah dengan sponsorship dari PT Multibintang Indonesia itu Kami bisa mewujudkan cita-cita kami ini Akhirnya buku ini selesai dan terbit dan sudah mulai dipasarkan Dan ternyata dapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat Halo, saya Hari Nazarudin alias Harnas Saya Lydia Kami adalah co-author atau penulis pendamping dari buku 100 Maknyus Bali Buku ini adalah buku ketiga dari seri 100 Maknyus Dan buku kedua yang kami kerjakan bertiga Edisi pertama kebetulan menangkan penghargaan di Gurman Book International ya Pak ya Di Beijing dan kali ini kami mau mengeksplor Pulau Dewata dari sisi kuliner Kita menggali kuliner-kuliner tradisional Bali juga memasukkan makanan hidangan internasional yang ada di Bali Yang layak dicoba oleh para pembaca Selama menyusun buku ini, waktu kami survei bisa dibilang kita bukan pertama kali ke Bali ya Sering jalan-jalan ke Bali, sering mencoba makanan-makanan Bali Dan ternyata selama kita survei Saya dan teman-teman banyak sekali menemukan makanan-makanan Bali yang unik Yang kadang-kadang tidak dijual di restoran Jadi dimasak secara khusus di rumahan dan bisa dibilang langka Iya, surprise banget ya Iya, surprise banget Jadi saya rasa buku ini enggak cuma boleh dibaca oleh orang luar Bali Mungkin orang Bali sendiri pun mungkin banyak Betul sekali Karena ternyata waktu kita survei banyak juga mereka enggak tahu gitu Iya, apalagi kaum muda ya Pak ya Iya Kau muda mungkin banyak yang beberapa makanan yang tidak dikenal karena jarang ditemui lagi dan jarang dihidangkan Bahwa sama lawarnya gitu Tapi ternyata lawar karang asem beda dengan lawar singa raja Betul Saya baru tahu ada lawar dom limbing gitu Pak Nah, betul Lawar tenus itu bakat enggak dikenal Iya Lawar cumi-cumi itu dari Semawang Dan mungkin yang Pak Bondan sempat sebut bahwa kuliner Bali ternyata bukan cuma babi guling ya Pak Betul Ada yang vegetarian, yang halal banyak, yang bahan-bahannya sehat juga banyak sekali Yang tinggal di-explore saja gitu ya Pak Jadi jangan takut ya makanan-bahannya Makanan Bali itu siap berhubung dengan jalan-jalan Iya Bahkan siap untuk memasuki pasar jalan-jalan halal Karena banyak yang memenuhi kaedah halal Terima kasih Multibintang Terima kasih Multibintang Terima kasih Multibintang yang sudah men-support kami untuk men-explore makanan Bali Dan mudah-mudahan makanan Bali lebih banyak dikenal, lebih populer, dan bisa go internasional Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih